Intro Berdiri dua tahun lalu dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 lebih baik. Perkembangan pondok pesantren juga terus menggeliat. Dengan jumlah santri yang terus bertambah, dari 140, kini sudah mencapai 250 santri dari wilayah di Jawa Barat bahkan dari luar Jawa. Dalam kegiatan hut RI tahun ini cukup meriah, dimulai upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Dilanjutkan dengan berbagai kegiatan penampilan kreasi seni santri. Di antaranya vokal grup, kesenian tari tradisional daerah, silat, pramuka, hadro, dan berbagai penampilan kreativitas santri lainnya. Makna dari peringatan hut RI ke-78 ini, agar santri dapat menjadi muslim sejati yang cinta terhadap tanah air. Kita semuanya hadir di lapangan ini dalam upacara ini adalah sedang mengukir sejarah. Karena kita semuanya bersama-sama, dua tahun di sini, dari yang santri perdana maupun yang kedua maupun yang ketiga, sejak awal berdiri masih sawah, kemudian sekarang sudah ada sedemikian rupa, adalah hasil dari kesabaran kita bersama. Karena itu, ini adalah salah satu yang kita tunjukkan kepada umat bahwasannya kesabaran kita bersama-sama, bukan saya pribadi, sehingga Darur Rahma ini bisa maju, Alhamdulillah, dan berkembang. Ketua Paritia mengaku pada kegiatan hut RI ke-78 di Pondok Besantin Darur Rahma, cukup disambut antusias para santri. Karena tidak hanya acara seremonial, namun hasil belajar santri bisa ditampilkan untuk membentuk karakter dan bangga dengan karya santri. Antusiasme santri dalam kegiatan ini memang luar biasa ya, di samping karena kita tidak hanya melaksanakan secara seremonial 17 Agustus saja, tetapi ditambahkan dengan beberapa acara kreasi seni, yang mana itu semuanya adalah hasil latihan dan kerja keras seluruh santri Darur Rahma ini. Jadi, apa namanya, memang kita menanamkan tanggung jawab, kemudian tugas-tugas, dan yang membentuk karakter dan mental mereka. Di tahun 2023 ini, Pondok Besantin Darur Rahma akan membuka pendaftaran santri baru dimulai bulan Oktober 2023, dengan adanya potongan biaya pendaftaran hingga 35 persen.